Bukit pemakan manusia jilid 4. San Tionglo manggut-manggut, namun tidak mengucapkan sepatah katapun. Kadangkala di dunia ini memang bisa terjadi suatu kejadian yang sedemikian kebetulannya, ternyata mereka berdua telah bersuah kembali di tempat itu. Bajah memandang sekejap ke arah San Tionglo kemudian katanya lagi dengan lantang. Tahukah kau, aku adalah engkohmu. Sikap San Tionglo sudah tidak seramah dan selembut tadi lagi, sahutnya ketus. Belum tentu demikian. Hal ini tak bakal salah lagi, benci, tetap benci, dendam tetap dendam. Yee, benci tetapi benci, ibumu telah membunuh ayahku Tukah San Tionglo ketus. Sambil menghela nafas panjang Pau Ji menggelengkan kepalanya berulang kali katanya. Bukan, bukan begitu. Peristiwa tersebut kita berdua saksikan dengan Matthew Kemala sendiri, apakah kau masih ingin mungkir bentak San Tionglo, kemudian menjawab. Betul, waktu itu kita memang menyaksikan demikian, akan tetapi di dalam kenyataannya masih ada intrik busuk lain yang membonceng di balik peristiwa itu. San Tionglo segera tertawa dingin. Hee, 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 inginku dengarkan bagaimana caramu untuk memberi penjelasan atas kejadian ini. Waktu itu ada seorang pelayan yang muncul di luar secara tiba-tiba sambil berteriak kalau ibumu sudah mati dibunuh orang, masih ingatkah kau dengan kejadian itu? Tentu saja aku masih ingat pelan-pelan Pau Ji mengangguk. Pelayan itulah yang telah membunuh ayah katanya. San Tionglo segera meludah dengan sinis. Cuh! Pelayan itu toh cuma berdiri di depan pintu ruangan sedang pedang tersebut berada di tangan ibumu. Kita berdua menyaksikan kejadian itu sangat jelas. Ketika ayahku sedang tertegun, ibumu telah manfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan sebuah tusukan. Benar, saudaraku. Kau mesti perhatikan hal ini baik-baik, setelah Pau Ji cepat. HMM! Siapa yang menjadi saudaramu sambil menggigit bibir Pau Ji berkata, Mau mengakui diriku sebagai saudaramu atau tidak, kita bicarakan nanti saja, sekarang dengarkan dulu penjelasanku lebih jauh. Setelah berhenti sebentar dan menatap San Tionglo sekejap, sambungnya lebih jauh. Ketika pelayan itu membawa berita musibah tersebut, ayah tertegun, tapi ibuku pun segera menghentikan pula gerakannya, Waktu itu bukankah kita berdua juga telah melihatnya dari luar jendela? Tanpa berpikir panjang San Tionglo segera menjawab. Benar, ibumu juga menghentikan gerakan pedangnya, tapi kemudian sambil menggertakkan tangannya ia melanjutkan dengan tusukannya. Waktu itu ayahku sama sekali tidak siap sedia, maka ia kena tertusuk hingga tembus. Soal itu dapat kuakui akan kebenarannya, selapau ji, tapi apakah kau juga memperhatikan, dikala imuku menghentikan gerakannya kemudian menusuk kembali ke muka itu, baik lengan maupun badannya sama sekali tidak leluasa? San Tionglo berpikir sebentar, lalu menjawab. Yee, aa, mungkin itu disebabkan oleh gejolak perasaannya karena secara tiba-tiba mendapatkan peluang untuk turun tangan. Bukan, bukan karena gejolak perasaan akan tetapi karena gerakan tubuhnya sama sekali bukan dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri tukas Pau Ji sambil menggeleng. San Tionglo segera tertawa dingin. Kalau bukan atas dasar kehendaknya sendiri, kenapa ia bisa membunuh orang? Bukankah kau sedang mengacobel otak karuhan? Tanda tanya serunya dingin. Pau Ji segera mendepak-depakan kakinya ke atas tanah sambil berseru. Hal itu disebabkan karena ada orang lain yang mempergunakan semacam ilmu pukulan dasyat untuk membuat pedang ibuku menusuk ke depan tanpa ia sendiri sanggup untuk mengendalikannya, maka ayah pun terbunuh. San Tionglo segera mengerutkan dahinya sesudah mendengar perkataan itu, dia ingin buka mulut tapi tak sepatah kata pun diucapkan. Terdengar Pau Ji melanjutkan kembali kata, Saudaraku, kau tak mengerti ilmu silat maka cerita kedengarannya sangat aneh dan seakan-akan tidak masuk akal, tapi apabila tenaga dalam seseorang telah mencapai pada puncaknya, ia bisa saja meminjam tenaga atau San Tionglo memandang sekejap ke arah Pau Ji, kemudian menukas. Maksudmu, pada waktu itu ada orang menggunakan semacam tenaga pukulan yang maka sakti untuk mempengaruhi gerakan tangan ibumu dikala ia sedang kosong pikiran, hingga mengakibatkan pedang ibumu menusuk ke muka tanpa disadari oleh ibumu sendiri? Ya, benar. Memang begitulah kejadiannya sahut Pau Ji manggut-manggut. San Tionglo termenung beberapa saat lamanya, mendadak dia bertanya. Sekarang ibumu berada di mana? Mendengar ucapan itu, menitiklah air matunya membasahi wajah Pau Ji. Lebuku dan nenekku juga mati terbunuh di tengah jalan pada malam itu pula. San Tionglo menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan itu, segera dengusnya. Hektometer, kau sedang membohongi siapa bohong seru Pau Ji dengan mata melotot, kau, apa maksud perkataanmu itu? Sekali lagi San Tionglo mendengus dingin. Baik, akan ku beritahukan padamu, suatu ketika sewaktu dari kota Tiong Chiu akan ke ibu kota untuk mencari paman lu, Aku masih berjumpa dengan nenekmu dan ibumu. Dengan sedih Pau Ji segera menggeleng. Saudaraku kau keliru besar. Apakah yang ku saksikan dengan metu kepala sendiri bisa keliru? Dengan tenang Pau Ji menerangkan. Seperti apa yang kita saksikan dengan metu kepala sendiri, di mana ibuku membunuh ayah? Tanda petik. Bab LIMA. Dikala manusia berkerudung membakar gedung tempat tinggal San Pek Gi, waktu telah menunjukkan kentongan ketiga. Mendekati kentongan keempat lebih kurang sepuluh li di jalan raya utama menuju ke ibu kota muncul bayangan manusia sedang melakukan perjalanan cepat. Yang sedang berlarian ada dua orang, tapi sesungguhnya mereka bertiga. Mereka adalah Yan Sian Po, putrinya yang sedang membopong Pau Ji. Cuma waktu itu Pau Ji digendong oleh Yan Sian Po, sehingga tampaknya cuma ada sesosok bayangan hitam saja. Semenjak kabur dari gedung San Pek Gi dan melarikan diri dengan tergopoh-gopoh, sepanjang jalan Yan Sian Po dan putrinya tak pernah mengucapkan sepatah katapun, ia menunjukkan betapa beratnya perasaan mereka berdua itu. Yan Sian Po yang harus membopong Pau Ji menjadi agak kelamban dalam melakukan perjalanan, tapi justru hal ini mengimbangi gerak larian Tan Hang yang telah berlarian dengan sepenuh tenaga itu. Sebenarnya sedari tadi Pau Ji sudah ingin menanyakan kejadian tersebut, akan tetapi berhubung Yan Sian Po melakukan perjalanan amat cepat, angin tajam menerpa wajahnya hingga ia tak bisa membuka mulut, maka si bocah itu hanya bisa memendam kegelisahannya dalam dua. Sementara perjalanan masih dilakukan mendadak tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari sisi mereka, setelah melewati Yan Sian Po bertiga sejauh beberapa kaki, mendadak ia menghadang jalan pergi mereka. Yan Sian Po bertiga segera menghentikan gerakan tubuhnya dan mendongakan kepala. Ternyata orang itu bukan lain adalah manusia berkerudung hitam. Sambil tertawa terbahak-bahak, manusia berkerudung itu segera berseru kepada Yan Sian Po. Ketika berada di rumah San Pek Gi tadi, seandainya Lohu tidak menahan kelima bersaudara Ngohian, mana mungkin Sian Po bisa mengajak putrimu untuk kabur? Apakah kau telah melupakan diriku? Yan Sian Po segera menjura. Untuk bantuanmu, ku ucapkan banyak terima kasih. Manusia berkerudung itu lalu menggeleng, terima kasih sih tak usah, Lohu datang hanya ingin menangis balas jasa. Balas jasa seru Yan Sian Po dengan kening berkerut, balas jasa apa yang kau kehendaki? Sepatah demi sepatah manusia berkerudung itu segera menjawab dingin, Lohu menginginkan anak haram dari orang Shishan itu, yakni bocah yang berada di boponganmu sekarang. Begitu ucapan tersebut diutarakan, Yan Sian Po serta Yan Tan Hang menjadi amat terperanjat. Yan Sian Po adalah seorang jago kawakan yang sudah mempunyai pengalaman, sesudah termenung sebentar, dia lantas dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia berkerudung itu susah dihadapi, dia pun mempunyai rencana busuk yang lain. Maka setelah berpesan pada putrinya agar berhati-hati dia pun menegur. Sobat, siapakah kau? Atas dasar apakah kau menuntut bocah itu dari tangan kami? Manusia berkerudung itu tertawa seram. Hehehe, hehehe, nenek tua bangkotan Shian, seandainya bukan disebabkan si anak jadah tersebut, mengapa Lohu mesti membantu kalian? Pertikaian kami dengan keluargasan adalah pertikaian rumah tangga, kami tidak membutuhkan bantuan siapapun, seru Yan Sian Po. Sekali lagi manusia berkerudung tertawa. Hehehe, hehehe, ucapanmu itu memang benar, cuma seandainya aku tidak menggantikan kedudukanmu untuk bertarung melawan lima bersaudara Goukian tadi, apakah kau bisa kabur dari situ? Apalagi kalau teman-temannya tahu kalau San Pek Gi sudah tewas di dalam ruangan, apakah kalian juga tak akan mampus? Waktu itu dalam ruangan hanya ada putrimu dengan San Pek Gi, sedangkan Pek Gi pun mati tertusuk oleh pedang putrimu, kalian kira bisa kabur dari situ dengan selamat? Sebelum Yan Sian Po sempat mengucapkan sesuatu, Yan Tan Hong telah mendengar sesuatu yang tak beres, dengan cepat seraya. Dari mana kau bisa mengetahui semuanya kejadian itu? Manusia berkerudung itu selera tertawa terbahak-bahak. HAA titik HAA titik HAA mula-mula Lohu membantu dirimu lebih dahulu dan baru menuju ke ruang belakang. Kau telah membantuku? Kapan seru Yan Tan Hong pura-pura tak habis pikir? Waktu itu aku menyaru jadi pelayan dan berteriak-teriak dari luar ruangan yang mengatakan perempuan rendah Wan Pek In telah mati teriakan itu telah membuat San Pek Gi tertegun dan lalu kehilangan daya kemampuannya untuk menghadapi pertarungan. Maka aku pun lantas mempergunakan ilmu Tian Huan Chiaping Sin Kang, ilmu sakti memancing tenaga melingkar langit, untuk mengirim menam bagian tenagaku ke dalam tubuhmu hingga pedang itu menubruk ke depan dan menghabisinya wasan Pek Gi. Ketika mendengar sampai di situ, Yan Tan Hong segera berpaling ke arah, ibunya sambil berseru. L.B.U., dengarlah, bukan aku yang membunuh Pek Gi, tapi si manusia laknat yang berhati ke Ji ini, ibu, aku hendak membalaskan dendam untuk kematian Pek Gi. Sambil berseru dia lantas siap mencabut pedangnya, tapi pedang ini tidak nampak di sana, saat itulah dia baru teringat kalau pedangnya masih tertinggal di tubuh Pek Gi. Sebelum ia sempat melakukan sesuatu, Yan Sian Po telah berkata, Hong Ji, jangan bertindak gegabah, kau jagalah Pau Ji, biar aku yang menghadapi dirinya. Dia lantas menurunkan Pau Ji dari gendungannya dan diturunkan ke tanah, setelah itu sambil maju ke depan tegurnya. Sebutkan siapa namamu. Manusia berkerundung itu menyeringai. Nenek Yan, kau janganlah terlalu tak tahu diri. Setiap manusia tentu punya nama, kecuali kau bukan dilahirkan oleh manusia teriak Yan Sian Po gusar. Manusia berkerudung itu kembali mendengus dingin, nenek bangkotan Sian, setelah lohu berniat untuk menutupi wajahku, tentu saja aku. Tentu saja kau bukan seorang manusia yang berani menjumpai orang sambung Yan Sian Po. Manusia berkerudung itu segera menggertak giginya menahan rasa geramnya yang tak terhingga, dengan suara dingin ia lantas berseru, sebetulnya lohu bersedia saja membiarkan kalian berdua pulang ke Bukit Han San dengan selamat. Oleh sebab itu meski sudah melakukan persiapan namun tidak pernah menggunakannya, tapi sekarang, HMM, terpaksa aku akan suruh kalian berdua merasakan kelihayanku. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia bertepuk tangan dua kali, kemudian sambil mendengus dingin katanya lagi. Coba kalian berdua saksikan, siapakah kedua orang itu. Mendengar perkataan itu, Yan Sian Po dan Yan Tan Hang segera berpaling, tapi dengan cepat paras muka mereka berubah hebat. Yan Sian Po termenung dan berpikir sebentar, kemudian kepada Yan Tan Hang katanya. Budak, dengarkan perkataanku, bila kesulitan sudah tiba di depan matu nanti, andaikan kau melihat dari Toya Ibu memancar keluar jarum Hei Seng Ciam, maka kau harus segera membopong Pau Ji untuk dibawa kabur ke sebelah kanan. Cuma ibu khawatir pihak lawan pasti tidak akan membiarkan kalian berdua kabur terlalu jauh, maka kau pun harus mengambil keputusan di saat melarikan diri nanti, kau harus turunkan Pau Ji di tengah jalan, kemudian dengan sekuat tenaga menahan serangan musuh, suruh Pau Ji melarikan diri seorang diri. Yan Tan Hang mengangguk berulang kali, namun ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Ternyata setelah manusia berkerudung itu bertepuk tangan dua kali dari dalam sebuah hutan kecil sepuluh kaki dari arna pelan-pelan berjalan keluar dua sosok manusia. Dilihat dari dendanan maupun potongan badan mereka, ternyata kedua orang itu persis seperti Yan Sian Po berdua yang asli, bahkan Yan Sian Po gadungan itu pun membawa pula sebuah toya bambu. Maka dengan cepat Yan Sian Po pulantas memahami apa yang terjadi, itulah sebabnya ia memberi pesan kepada putrinya untuk menghadapi situasi tersebut. Sementara itu si manusia berkerudung tersebut telah tertawa seram katanya kemudian. Nenek Yan, kau juga seorang jago kawakan dalam dunia persilatan, tentunya kau mengerti bukan apa maksud dari persiapan ini. Dengan menggunakan gadungan menyaru sebagai yang asli, aku khawatir yang asli tetap akan asli, yang gadungan tetap gadungan. Tanda seru-seru Yan Sian Po gusar. Manusia berkerudung itu segera tertawa seram, sambil menuding ke arah Yan Sian Po serta Yan Tan Hong gadungan, katanya. Perkataan ini sedikit pun tak salah, bila topeng kulit manusia yang mereka kenakan disingkapi tentu saja yang asli tetap asli, yang gadungan tetap gadungan, cuma siapa yang akan menyingkap kedok mereka? Ha'ah, ha'ah, ha'ah. Nenek Yan, untuk mempersiapkan diri agar bisa membasmi sopek, disampai ke akar-akarnya. Lohu telah mempersiapkannya selama berapa tahun, kau mengira aku akan biarkan usahaku selama ini mengalami kegagalan total. Lohu sebenarnya bukan seorang manusia yang gemar membunuh, tapi mau tak mau aku musti melakukan untuk persiapan semenjak dari awal, dan merekalah salah satu di antara sekian banyak persiapan yang telah Lohu lakukan untuk menghadapi keadaan seperti ini. Belum selesai dia berkata, dengan suara dingin Yan Sian Po telah menukas. Sudah berbicara setengah harian, apakah kau benar-benar tak berani menyebutkan namamu? Manusia berkerudung itu segera tertawa, kata-kata seperti ini ku ucapkan karena aku sudah berkeyakinan bahwa kalian berdua bakal mampus pada hari ini, soal nama serta alasan yang sesungguhnya dari perbuatanku ini tentu saja akan ku terangkan, tapi nanti, sebab ucapanku belum selesai. Hektometer, sombong amat ucapanmu itu tak tahan Yan Tan Hang berteriak. Sambil mengangkat sepasang bahunya manusia berkerudung itu tertawa, katanya. Dalam kolong langit dewasa ini, kecuali Sautek, yang sudah mampus yang mungkin masih bisa bertarung seimbang denganku, selama banyak tahun belakangan ini belum pernah ku jumpai ada orang yang sanggup menandingi kepandaianku. Manusia lakne, tak usah banyak bicara lagi tuh kasian-sian po dengan kening berkerud, jika kau merasa punya kepandaian yang lihai, mengapa tidak kita coba sekarang juga? Dengan cepat manusia berkerudung itu menggelengkan kepalanya berulang kali, jangan terburu nafsu lebih dulu katanya, Setelah lohu berjanji akan menunjukkan wajah asliku, tentu saja aku pun akan menerangkan duduknya persoalan sampai jelas, pokoknya sampai sekarang langit belum terang tanah, itu berarti kita masih banyak waktu untuk bercakap 2. Mendadak Yan Tan Hang menegur. Perselisihan apakah yang terikat antara dirimu dengan pek gi manusia berkerudung itu tertawa dingin. Heeh titik heeh, seandainya tiada dendam, mengapa pula lohu harus membantai segenap isi keluarganya? Tapi bocah ini seru Yan Tan Hang sambil menuding pau ji. Dengan suara dalam manusia berkerudung itu segera menukas, bocah itu pun merupakan anak dari salpek, gi, tentu saja lohu harus membunuhnya. Anjing laknek, sumpah Yan Tan Hang. Belum lagi ucapan itu selesai diucapkan, manusia berkerudung itu kembali menukas. Tutup mulutmu. Sekali lagi lohu terangkan aku bukanlah seorang manusia yang suka membunuh, akan tetapi anak haram dari salpek, gi ini tak bisa dibiarkan hidup, sedangkan kalian berdua aa. Sengaja ia menarik kata yang terakhir itu sampai panjang sekali, kemudian setelah terhenti sejenak, dia baru melanjutkan. Lohu pun bersedia memberi kesempatan hidup untuk kalian berdua, asal bocah itu mau diserahkan kepadaku kemudian pergi mengikuti lohu, maka lohu jamin sejak kini. Anjing laknek, kau jangan bermimpi di siang hari bolong bentak Yan Tan Hang dengan kalap, aku. Tanda petik. Hangji, tutup mulutmu bentak Yan Sian Po sambil melotot sekejap ke arah putrinya dengan gusar, segala sesuatunya aku yang akan menyelesaikannya bagaimu. Setelah berhenti sejenak, Yan Sian Po lantas berpaling kembali ke arah manusia berkerudung itu, kemudian ujarnya. Kau pun tak usah banyak berbicara lagi, karena aku sudah memahami maksud hatimu sekarang aku masih mempunyai. Beberapa persoalan yang ingin ku tanyakan lebih dulu, apakah kau bersedia untuk menjelaskannya dengan terang titik? Boleh saja sahut manusia berkerudung itu sambil tertawa, persoalan apa saja yang hendak kau ajukan dan peduli kalian ibu dan anak mau menyerah atau membangkang, asal lohu mengerti serta memahami masalahnya pasti akan ku jawab secara jelas. Dalam beberapa patah kata pembicaraan yang berlangsung dengan San Pek Gi tadi, aku dapat menarik kesimpulan bahwasannya ia sama sekali tidak mengirim undangan ke Bukit Honsan, apakah? Sambil tertawa seram manusia berkerudung itu segera menukas. Titik 2 Nenek Yan, jalan pikiranmu terlalu seksama juga, betul. San Pek Gi memang tidak mengirim undangan untuk kalian, lohulah yang telah mengirimkan sepucuk undangan buat kalian. Yan Sian Po segera tertawa dingin. Kalau begitu, segala gerak-gerik San Pek Gi telah kau pahami dengan amat jelas serunya. Kembali manusia berkerudung itu mengangguk. Benar, seorang kepercayaan lohu telah ku selundupkan ke dalam keluarga itu sebagai matumata. Aku ingin tahu siapakah nama orang itu. Manusia berkerudung itu berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Titik 2 orang itu Sikwan bernama Kua Cun Seng. Sungguhkah perkataanmu itu seru Yan Sian Po dengan sepasang mata melotot besar. Kau toh tidak kenal dengannya, apa bedanya perkataanku yang jujur dengan bohong bagimu. Nama orang itu begitu dikenal, karena itu mau tak mau aku mesti curiga atas kebenarannya. Sebaliknya Yan Tan Hang merasa nama Kuan Cun Seng tersebut agaknya tidak terlalu asing, karena itu dengan kening berkerudia lantas termenung beberapa saat lamanya. Mendadak dia berseru. LBU, dalam dunia persilatan agaknya terdapat seorang manusia yang bernama demikian. Yan Sian Po sengaja mengiakan, dia lantas berpaling seakan-akan mau bertanya, padahal menggunakan kesempatan itu bisiknya dengan ilmu menyampaikan suara. Kau harus ingat baik-baik nama orang, siapa tahu akan sangat berguna di kemudian hari. Begitu selesai berpesan, dia lantas berpaling lagi ke arah manusia berkerundung itu sambil bertanya. Apakah aku boleh mengajukan pertanyaan lagi? Manusia berkerundung itu tidak menjawab, dia manggut-manggut berulang kali. Yan Sian Po memandang sekejap ke arah dua orang manusia di belakang manusia berkerundung itu, kemudian katanya, kelihatannya selain kedua orang pembantumu itu. Kau masih mempunyai pembantu lainnya. Manusia berkerundung itu segera mendengus, tukasnya. Di dalam melaksanakan setiap rencana, aku selalu bergerak. Sesudah rencana itu matang, sekalipun di tempat ini hanya ada lohu. Dan dua orang anak buahku yang menyaru sebagai kalian ibu dan anak, itu pun sudah lebih dari cukup, aku tak perlu mempersiapkan yang lain lagi. Tertawalah Yan Sian Po sesudah mendengar perkataan itu katanya. Ucapanmu sih memang enak kedengarannya, tapi, dengan mengandalkan kemampuan dari kedua orang anak buahmu itu, apakah mereka sanggup menandingi kehebatanku? Tentu saja mereka bukan tandingan musahut orang berkerundung itu, tapi untuk menangkan putrimu, aku rasa seorang pembantuku saja sudah mampu untuk menghadapi kalian, sedang yang seorang lagi bisa melakukan pembantaian terhadap si anak jadah tersebut. Mendadak Yan Sian Po seperti teringat akan sesuatu, tiba-tiba katanya lagi. Rupanya kau memang seorang musuh yang sangat lihai, bolahkah aku berunding dahulu dengan putriku? Ternyata sikap si orang berkerundung itu cukup supel, segera jawabnya dengan cepat. Silahkan, lo selalu menantikan jawaban kalian. Yan Sian Po segera berpaling ke arah putrinya, lalu katanya. Hang Ji, malam ini tipis sekali harapan kita bertiga untuk lolos. Dari tempat ini, menurut pendapatku, Toh San Pek Gi sudah mati. Dan kita berdua telah dituduh sebagai pembunuhnya, noda ini sekalipun mencebur di dalam sungai Wong Ho juga tak usah menjualnya wademi si bocah itu lagi. Belum habis kata-kata tersebut diucapkan, Yan Tan Hong telah menukas dengan perasaan terperanjat. LBU, mengapa kau berkata begitu? Sementara Yan Tan Hong sedang berteriak dengan perasaan kaget, menggunakan kesempatan itu Yan Sian Po berkata lagi dengan ilmu menyampaikan suara. Hang Ji, bila ibu secara tiba-tiba membentak gusar nanti, kau harus segera bertindak menurut keadaan, saat itu boponglah Pau Ji dan kaburlah dari sini secepat-cepatnya, tak usah kau perdulikan ibu lagi, ingat baik-baik pesanku ini. Selesai mengucapkan perkataan itu, tidak memperdulikan bagaimanakah tanggapan dari Yan Tan Hong, dengan suara berat dan dalam ia segera berseru lantang. Aku rasa tindakan ini merupakan suatu tindakan yang paling tepat, serahkan bocah itu kepadaku. Sembari berkata dia lantas maju ke depan dan merampas Bau Ji dari tangan Yan Tan Hong. Sesudah mendengar bisikan dari ibunya lewat ilmu menyampaikan suara, seketika itu juga Yan Tan Hong merasa hatinya menjadi sangat tegang, ketika Bau Ji terampas, serta merta dia maju untuk merampas kembali, dalam keadaan seperti ini, tindakannya itu sedikit pun tidak kaku atau seperti lagi berpura-pura. Begitulah dengan agak tegang bercampur cemas gadis itu berusaha untuk merampas kembali anaknya. Tapi Yan Sian Po segera mendorong putrinya ke belakang, kemudian sambil menyeret Bau Ji, serunya kepada lelaki berkerundung itu. Nih, ku serahkan bocah ini kepadamu. Lelaki berkerundung hitam itu mengiakan, dia lantas menggape ke arah perempuan yang menyaru sebagai Yan Sian Po di belakangnya itu seraya berseru. Jinio, sambutlah bocah keparat itu dan bawa pergi lebih dulu dari sini. Jinio yang menyaru sebagai Yan Sian Po segera mengiakan dan melompat maju ke depan. Pada saat itu iah, mendadak Yan Sian Po menuding ke arah Jinio dengan tongkatnya seraya membentak. Tunggu sebentar, lihat serangan. Berbareng dengan ucapan tunggu sebentar hal mana membuat Jinimar menjadi tertegun. Sementara ia masih tertegun, jarum hon seng ciam yang berada di dalam tongkat bambu itu segera menyembur keluar, segumpal cahaya hitam yang menyilaukan matu seketika itu juga menyelimuti daerah seluas satu kaki lebih, dalam keadaan demikian mana mungkin buat Jinima untuk meloloskan diri. Menanti lelaki berkerudung itu mengetahui kalau terjebak dan bersiap-siap memberikan bantuan, keadaan sudah terlambat, diiringi lolongan kesakitan yang memilukan hati Jinio, perempuan itu roboh terkapar ke tanah, lalu setelah berkelejik beberapa kali, tewaslah orang itu dalam keadaan mengenaskan. Menggunakan kesempatan itu, Yan Sian Po segera mengibaskan tangan kirinya, dan tubuh Bao Ji segera mencelat ke udara dan meluncur ke arah belakang tubuhnya, dengan tepat sekali telah diterima oleh Yan Tan Hong. Begitu menerima tubuh Bao Ji, Yan Tan Hong segera membalikan tubuhnya dan kabur menuju ke arah sebelah kanan. Orang berkerudung hitam itu menjadi naik pitam, bentaknya dengan penuh kegusaran. Nenek Yan, adalah kau sendiri yang ingin cari mampus, jangan salahkan kalau lohu akan bertindak keji kepada kalian. Yan Sian Po mendengus dingin. HMM, jika kau punya kemampuan, tunjukkan dahulu wajah aslimu biar aku tahu macam apakah tampangmu itu. Orang berkerudung itu menggigit bibirnya menahan rasa mangkel dan mendongkol yang berkecamuk di dalam benaknya, dia lantas berpaling ke arah perempuan yang menyaru sebagai Yan Tan Hong itu, kemudian serunya lantang. Sunio, kau susul perempuan rendah itu dengan anak jadahnya, bunuh mereka tanpa ampun, cepat. Setelah memberi perintah, orang berkerudung itu segera menyelingap maju ke depan dan menerjang ke arah Yan Sian Po. Sementara Sunio menggerakkan badannya mengejar ke arah Yan Tan Hong, bahkan pedang mestika yang semula masih tersoran kini telah lepas. Mendadak Yan Sian Po menggerakkan tubuhnya menghadang di depan Sunio tongkat bambunya diayunkan ke arah dan Sunio seraya memandangnya dengan pancaran sinar mara berapi api, serunya dengan suara yang berat. Jika kau pun ingin mampus, silahkan untuk maju ke depan. Orang berkerundung hitam itu mendengus marah, tubuhnya segera meluncur kembali ke depan dan mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah nukulan dasyat. Yan Sian Po juga mendengus, sekuat tenaga dia sambut datangnya ancaman tersebut. Belaam ketika kedua gulung angin pukulan itu bertemu menjadi satu dan menimbulkan ledakan keras, tubuh Yan Sian Po segera tergetar mundur sejauh lima langkah, sebaliknya orang berkerundung hitam itu hanya mundur sejauh tiga langkah. Diam-diam Yan Sian Po merasa terperanjat sekali, sekarang dia baru sadar bahwa tenaga dalam yang dimiliki manusia berkerundung itu benar-benar jauh lebih sempurna daripada kemampuannya. Sementara itu Sunio telah dipaksa untuk berputar sejauh tiga kaki lebih sebelum melakukan pengejaran. Orang berkerundung itu selalu menghalangi niat Yan Sian Po untuk menghalangi pengejaran tersebut. Ketika Yan Sian Po masih sibuk menerjang keluar, perempuan tadi sudah pergi jauh sekali, dalam keadaan begini sekalipun dia berniat untuk menghalangi perbuatan orang itu juga percuma. Sementara itu, Yan Tan Hang sudah melarikan diri ke sisi kanan hutan yang lebat, untuk menyusul perempuan itu jelas sudah tak mungkin lagi, maka sedikit banyak Yan Sian Po pun merasa agak lega. Dengan sorot metu yang tajam orang berkerudung itu memandang sekejap ke arah Yan Sian Po, tiba-tiba teriaknya kepada Sunio. Lepaskan Liu Seng Lui, geledek bintang kejora, cegat jalan pergi perempuan rendah itu dari hutan. Mendengar ucapan tersebut, Sunio segera mengiakan dan mengayunkan telapak tangannya berulang kali, empat lima batang pelurung api yang memancarkan cahaya hijau segera meluncur ke tengah hutan dan meledak, dalam waktu singkat hutan itu berubah menjadi lautan api. Dengan terbakarnya hutan tersebut, maka tiada jalan lagi bagian Tan Hang untuk melarikan diri lagi, ketika dia berpaling ke belakang dan dilihatnya ilmu meringankan tubuh Sunio yang mengejar ke arahnya itu lebih sempurna daripada dirinya, sadarlah dia jalan untuk melarikan diri sudah tertutup baginya. Dengan cepat dan Tan Hang segera mengambil keputusan sambil menahan rasa sedih di hatinya, dia berkata pada Bao Ji dengan wajah yang serius. Nak, kau harus melarikan diri sendiri, entah kemanapun kau akan pergi yang penting adalah kabur dari tempat ini, kini aku ada pesan beberapa kata, perhatikan baik-baik. Pertama, jika berhasil lolos berusahalah mencari letak Kim Lam Hu, kemudian pergilah ke kota Kilam dan carilah Yantin Lam dari perusahaan ekspedisi Samsung Piao Kiok sebab dia adalah pamanmu. Kedua, setelah berjumpa dengan orang itu tunjukkan batu kemala yang tergantung di atas lehermu itu padanya, maka dia akan segera mengenali dirimu, kemudian ceritakan semua kisah kejadian ini pada dirinya. Ketiga, kau adalah seorang Shishan, ini tidak bakal keliru, ayahmu dibunuh oleh orang berkerudung tadi, untuk menuntut balas dendam dan mencari tahu belakang dari kejadian ini, kau harus mencari orang yang bernama Kuacun Seng itu, sebab hanya dia yang mungkin tahu akan persoalan ini. LBU dan nenek jika masih hidup, paling banter setengah tahun lagi pasti akan menuju ke Kilam untuk mencarimu, seandainya dalam setengah tahun ini kami tidak datang, itu berarti ibu dan nenek pun ikut menjadi korban keganasan orang berkerudung itu. Soal pembalasan dendam di kemudian hari tergantung kepada kemampuanmu seorang, kau harus baik-baik berlatih ilmu, setelah dewasa nanti carilah guru yang pintar dan berlatihlah yang rejin, dan sekarak cepatlah melarikan diri, cepat, harus cepat. Sambil berkata yang tanhang segera menurunkan putranya dari bopongan, air matanya tak terbendung jatuh bercucuran bagai hujan deras, tapi akhirnya dia memperkeras hatinya dan menurunkan Pauji dari dukungan. Dari sakunya dia mengambil seluruh uang yang dimilikinya dan dimasukkan ke dalam saku Pauji, katanya lagi. Bila kau adalah anak sayang mama, cepatlah kau lari dari sini, makin jauh larimu makin baik. Jangan dilihat Pauji baru berusia tujuh tahun, ternyata ia cukup mengetahui akan keadaan yang sedang dihadapinya, dia tidak menangis, hanya ujarnya kepada Yan Tan Hang. LBU, aku pasti akan menantikan kedatangan mama dan nenek dekilem, mama tak usah khawatir. Yan Tan Hang mengiakan, baru saja akan meninggalkan beberapa pesan lagi, terdengar suara langkah kakis Unio sudah dekat, maka Yan Tan Hang segera mendorong Pauji agar kabur dari situ, sementara dia sendiri segera membalikan badannya untuk kernenyongsong kedatangan Sunio. Pauji telah kabur, seorang diri kabur ke sana kemari tanpa tujuan yang menentu. Ketika Am mendengar sampai di situ, San Tiong Lo memandang sekejap ke arah Pauji, lalu tanyanya, jadi kau benar-benar telah berhasil melarikan diri dari cengkeraman jahat mereka? Pauji memandang sekejap ke arah San Tiong Lo, lalu sahutnya, andai kata tidak berhasil lolos dari cengkeraman mereka, mana mungkin aku bisa menjumpai dirimu lagi pada malam ini? San Tiong Lo segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, sesudah termenung sebentar katanya. Kemudian, apakah kau pergi ke kilem? Tidak Pauji menggeleng, aku tak pernah berkunjung ke kota tersebut. Lantas dari mana kau tahu kalau ibu dan nenekmu telah mati terbunuh di tangan manusia berkerudung itu tukas San Tiong Lo lebih lanjut? Pauji mendesah sedih, katanya, seandainya kau tidak menukas, tentunya aku sudah menceritakan kesemuanya itu dengan jelas. San Tiong Lo menundukan kepalanya rendah-rendah. Baiki ah lanjutkan kisahmu itu. Baru saja Pauji hendak melanjutkan ceritanya, mendadak San Tiong Lo menggoyangkan tangannya sambil berbisik. SSSTT. Ada orang bersembunyi di luar loteng sedang menyadap pembicaraan kita. Padahal bisikan dari SVN Tiong Lo itu cukup lirih, kenyataannya orang yang bersembunyi di luar itu masih bisa mendengar juga, belum selesai San Tiong Lo mengucapkan kata-katanya, dia telah menukas. Oh 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 oh! Rupanya kalian adalah saudara seayah lain ibu, ku ucapkan selamat pada kalian karena bisa bersuah kembali di tempat ini. Bauji segera melompat bangun dan siap membentak marah, tapi San Tiong Lo telah berkata lebih dulu sambil tertawa. Nona, mengapa tidak masuk ke dalam untuk berbincang-bincang sambil duduk? Bao Ji pun sudah mendengar pula kalau suara pembicaraan orang yang berada di tempat kegelapan itu adalah suara seorang nona, tapi siapakah nona itu? Meski demikian ia merasa tidak puas dengan nona itu. Baru saja dia akan membuka suara, nona yang bersembunyi di tempat kegelapan menyahut sekarang hari sudah hamat malam, kurang leluasa untuk masuk ke dalam kamar lelaki, apalagi kau juga belum tentu menyambut kedatanganku dengan bersungguh hati, ada persoalan lain, lebih baik kita bicarakan besok pagi saja. Nona, sudah berapa iamah kau menyembunyikan diri di tempat kegelapan sana Bao Ji segera menegur? Bukan menjawab nona itu malahan balik bertanya, untuk apa kau menanyakan soal itu? Kami dua bersaudara apakah bakal saling mengakui masih merupakan suatu tanda tanya besar, karena itu setiap patah kata yang kami bicarakan pada malam ini tak boleh diketahui oleh siapapun juga, apalagi orang luar. Nona itu segera mendengus dingin, tanyanya, HMM sekarang aku sudah tahu, mau apa kau? Itulah sebabnya aku ingin sekali berjumpa dengan nona kata Bao Ji dengan kening berkerut. Nona itu segera tertawa lebar. Saudaramu itu pernah berjumpa denganku, bila kau ada kecurigaan silahkan. Tapi sebelum nona itu menyelesaikan kata-katanya, Bao Ji telah menukas lagi dengan marah. Nona sebetulnya kau bersedia untuk masuk sendiri ataukah harus menunggu sampai aku yang mempersilahkan kau untuk masuk ke dalam ruangan ini? Kembali nona itu mendengus dingin. HMM besar bacotmu, kalau memang mampu, silahkan saja keluar sendiri dan cobalah untuk mengudangku masuk ke dalam. Bao Ji tertawa dingin, lalu dengan langkah lebar berjalan menuju ke pintu ruangan. Tapi San Tiong Lo segera turun tangan menghalanginya, ia memberi tanda lebih dulu kepada Bao Ji dengan kerlingan mata, setelah itu baru katanya. Bagaimana kalau urusan ini serahkan saja padaku untuk menyelesaikannya? Tidak menunggu jawaban dari Bao Ji, sambil tersenyum di alantes berkata lagi. Dia tidak tahu kalau nona adalah putri kesayangan dari Sanchu Bukit ini, bila ada kesalahan harap nona jangan marah padanya. Nona itu segera tertawa cekikikan. Lucu amat kau ini setelah urusannya diserahkan kepadamu. Apakah kau menganggap persoalan ini bisakah selesaikan dengan begitu saja? Betul ia tak tahu siapakah aku, sekalipun tahu juga aku tak berakal aku tak berakal menyalahkan dirimu. HMM Atas dasar apa kau harus membantu dirimu San Tiong Lo tetap tersenyum, sahutnya. Berhubung tanpa disengaja nona telah mendengar rahasiaku dengan rahasianya, maka nona mempunyai suatu kewajiban untuk membantu diri kami berdua. Nona itu tampak termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia baru berkata lagi. Mengingat kau pandai sekali berbicara, ku luluskan permintaan itu, bantuan apa yang harus saya berikan. Semua rahasia yang berhasil nona dengar pada malam ini sebelum mendapat persetujuanku dan persetujuannya, dilarang untuk disampaikan kepada pihak keempat, dan janji ini harus kau tepati untuk selamanya. Mendengar perkataan itu, nona tersebut segera tertawa cekikikan. Baik, ku luluskan juga permintaanmu itu, cuma aku pun punya syaratnya juga. Belum sempat San Tiong Lo berbicara, dengan suara berat dan dalam bau ji membentak. Sekalipun kau adalah putri kesayangan dari San Cu tempat ini, seharusnya kau pun harus tahu bahwa mencuri dengar pembicaraan orang, mengatai orang di belakang yang bersangkutan adalah suatu perbuatan yang benar-benar tidak tahu sopan. Mencuri dengar saja sudah tidak benar, menyimpan rahasia apa yang didengar sudah semestinya menjadi kewajibanmu, Sekarang kau masih punya muka untuk mengajukan syarat, aku ingin bertanya kepadamu. Aku pun bisa memberitahukan kepadamu, bentak nona itu pula, sebelum berbicara kamu mesti berpikir dulu dengan sejelasnya, bukit ini adalah bukit kami, nonamu suka berada di mana, hal itu adalah hakku, apalagi loteng impian ini adalah tempat kediamanku yang sebenarnya. Bila kau mempunyai rahasia yang tak bisa diberitahukan pada orang lain, maka kau harus melihat jelas lebih dahulu tempatnya sebelum dikatakan mengapa musti lari ke tempat orang lain baru menceritakan rahasia itu. Dengan dasar sikapmu yang kurang sopan serta ucapanmu yang ngacau senaknya, padahal kekatnya kau tidak pantas tinggal bersama San Kongcu di atas loteng impian ini, besok akanku suruh orang untuk memindahkan dirimu ke tempat lain. Makin mendengar ucapan itu, Bawji tambah dongkol, baru saja dia akan bersuara, tiba-tiba San Tionglo telah berbisik dengan ilmu menyampaikan suara. To'ako, jika urusan kecil tak bisa ditahan, urusan besar terbengkalai aku tidak tahu mau apa kau mendatangi bukit ini, tapi kau harus tahu bahwa kedatangan Siawta ini mengandung maksud-maksud tertentu yang tak boleh sampai gagal, dapatkah To'ako mengurangi sedikit kata-katamu? Ketika mendengar San Tionglo menyebut dirinya sebagai To'ako, Bawji merasa terkejut girang bercampur sedih, terhadap permintaan dari San Tionglo pun tak tega untuk menampik maka ia lantas manggut-manggut. Diam-diam San Tionglo menghela nafas panjang, kemudian serunya kepada Nana yang berada di luar loteng. Nona, apa saja syarat-syaratmu? Tampaknya Nona itu masih tetap merasakan gusar dan dongkol terhadap Bawji, serunya. Aku sedia meluluskan permintaanmu dan pasti akan ku lakukan tapi aku tidak meluluskan permintaannya. Sambil tertawa San Tionglo menukas. Kalau begitu jawaban dari Nona, maka Nona lah yang nakal, urusanku dengan urusannya toh berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Bila Nona berkata demikian bukankah hal ini sengaja hendak mempersulit diriku? Mendengar kata-kata tersebut, Nona itu segera tertawa lebar, tiba-tiba ia balik bertanya. Kalau dilihat dari sikapmu ketika aku datang untuk pertama kalinya tadi, bukankah kau juga hendak mempersulit aku? Terhadap ruangan yang tidak nampak bayangan manusianya itu, San Tionglo segera menjura, katanya. Bagaimana kalau aku yang muda maaf? Baiklah Nona itu segera tertawa, memandang di atas wajahmu, ku sudahi persoalannya itu sampai dismi cuma. Terima kasih banyak atas kesediaan Nona untuk menyimpan rahasia kami, tukas San Tionglo dengan cepat, cepat atau lambat. Budi kebaikan itu pasti akan mendapat balasan. Kembali Nona itu tertawa cekikikan. Lebih baik janganlah bermain sandiwara semacam itu, aku toh menyampaikan syarat-syarat yang harus kau penuhi untuk minta kepadaku agar menyimpan rahasia tersebut. Yang kau maksudkan sebagai kebaikan yang pasti mendapat balasan juga tidak meliputi syarat yang kau ajukan, pokoknya Nona harus mengerti, entah apapun syaratmu itu, mau tak mau terpaksa aku harus meluluskannya juga. Begu pentingkah rahasia kalian itu San Tionglo manggut-manggut? Ya, sedemikian pentingnya sehingga salah sedikit saja, bisa jadi akan menebakan kematian kami tanpa liang kubur. Nona itu menjadi serius juga setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Kalau begitu aku pun tak akan mengajukan pertanyaan apa-apa, selain itu aku pun pasti akan menutup rahasia kalian itu rapat-rapat. Nona, KSU boleh mengajukan syarat apapun biaya kamu bersedia menyimpan rahasia kami baik-baik, selama hidup aku tak akan melupakannya kembali. Nona itu segera tertawa. Syaratnya sederhana sekali, yaitu, mendadak dia berhenti sebentar kemudian bisiknya lirih. Chen Hui Hao datang melakukan pengontrolan, ada persoalan kita bicarakan besok saja, beritahu pada engkau yang ketolol-tololan itu, selanjutnya bila ingin membicarakan soal rahasia yang mesti lebih berhati-hati, jangan lupa kalau dinding kamar pun bertelinga, nah aku pergi dulu. Seusai berkata suasana menjadi hening. San Tiong Lo dan Pau Ji juga dengan cepat naik ke atas pembaringan untuk tidur, dengan jelas mereka mendengarkan suara Chen Hui Hao yang melakukan pemeriksaan sekejap di sekeliling loteng impian, kemudian dengan suatu gerakan yang ringan ia pun berlalu dari sana. Bab ke-enam. Hari ini adalah hari pertama San Tiong Lo bersaudara menjadi tamu agung dari bukit pemakan manusia. Pengah hari itu, hidangan yang lezat telah disiapkan di atas loteng impian, bahkan dihantar sendiri oleh Chen Hui Hao dan Kim Peo Ocu. Setelah sayur dan arak dihidangkan dengan senyum dibuat-buat, Chen Hui Ho berkata, apakah kalian berdua masih ada pesan? Pau Ji mendengus dan segera melengus ke tempat lain pura-pura tak mendengar. Sebaliknya dengan agak supel San Tiong Lo berkata, Congkoan apakah kau tak makan sedikit? Chen Hui Hao tertawa seram dan lalu gelengkan kepalanya berulang kali. Lohu sudah bersantap. Oh 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 jika begitu bagaimana kalau merepotkan Congkoan untuk mengundang Beng Seng Situa itu sebentar? Chen Hui Hao segera berkerut kening, dan katanya, Kongcu bila kau ada urusan katakan saja, Lohu pun sama saja dapat melakukannya. San Tiong Lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kurang leluasa, kurang leluasa katanya, ketika semalam aku menyuruh Congkoan melayani aku minum arak, kemudian konon. Congkoan harus menerima hukuman dan siksaan akibat dari kejadian itu, kejadian tersebut membuat aku tak bisa tidur semalam suntuk, karena itu aku tak berani merepotkan dirimu lagi sekarang. Mendengar perkataan itu, paras muka Chia Hui Hao segera berubah menjadi merah padam kaya kepiting rebus, serunya dengan cepat. Dari mana Kongcu mendengar tentang persoalan ini? San Tiong Lo memandang sekejap ke arah Kim Po Chu, lalu jawabnya, Sobat Kim yang menceritakan kepadaku. Dengan sorot metu yang amat kelusar, Chen Hui Hao melotot sekejap ke arah Kim Po Chu, kemudian bentaknya. Mau apa kau masih berdiri saja di situ? Pulang. Kim Po Chu menundukkan kepalanya rendah-rendah, lalu dengan langkah lebar segera berlalu dari situ. Tapi baru saja orang itu keluar dari pintu ruangan, San Tiong Lo telah berkata kembali. Chen Congkoan, sahabat Kim tanpa sengaja mengucapkan kata-kata itu, tidak seharusnya mengatakannya langsung kepada Congkoan, sekarang Sobat Kim. Sambil tertawa Chen Hui Hao segera menukas. Tak usah khawatir Kong Chu, dia cuma seorang pesuruh, tak akan berani dia bersikap apa-apa kepada Kong Chu. San Tiong Lo segera menggelengkan kepalanya seraya berkata, Congkoan keliru, aku dapat melihat kalau Congkoan senang. Marah kepada Sobat Kim, karena khawatir Congkoan akan menghukum. Sobat Kim setelah ini maka sengaja ku mintakan ampun baginya Chen Hui Hao segera mendengus dingin. HMM peraturan tempat ini harus ditegakkan sebagaimana mestinya dan melarang dan melarang siapa saja untuk melanggarnya, kalau memang dia memiliki keberanian untuk berkata demikian kepada Kong Chu, tentu saja ia punya kepandayan juga untuk menerima hukum sebagaimana yang diterapkan dalam peraturan bukit kami. Paras muka San Tiong Lo segera berubah lalu serunya, Chen Congkoan seandainya Sahauat Kim sampai menerima siksaan sedikit pun jua, aku akan menyangkal kalau kau telah berkata demikian kepada Congkoan, kalau tak berdanya silahkan kita buktikan bersama-sama sampai waktunya nanti. Paras muka Chen Congkoan berubah hebat sekali, bentaknya, orang Shisan, jangan lupa, terhitung hari ini kau cuma ada. Kesempatan hidup lima hari. Paling tidak, lima dan setengah tukas Tiong Lo, jangan lupa, ketika aku sedang melarikan diri, setengah hari kemudian kau baru berhak untuk melakukan pengejaran. Saking gusarnya Chen Congkoan sampai tak sanggup berkata apa-apa lagi, sambil mengebaskan ujung bahunya dia lantas berlalu dari situ, sepeninggal Chen Congkoan, dengan cepat San Tiong Lo membuka seluruh daun jendela dan pintu yang berada di atas loteng impian. Bao Ji berkerut kening setelah menyaksikan kejadian itu, dengan perasaan tidak habis mengerti serunya. JT, kau kegerahan? Sambil tertawa San Tiong Lo menggeleng. Siaw te tidak kegerahan, aku berbuat demikian karena ada urusan penting yang hendak dibicarakan dengan to aku. Bao Ji masih juga tidak mengerti, dia lantas bertanya. Kalau memang begitu, tidak sepantasnya kalau, kau buka semua pintu dan daun jendela. San Tiong Lo segera merendahkan suaranya, ia berbisik. Ikejadian semalam adalah suatu pelajaran yang baik sekali buat kita, ucapan si Nona sebelum pergi yang mengatakan bahwa di atas dinding ada telinga memang tepat sekali, bila kita membuka semua jendela dan pintu, coba kita lihat saja siapa yang bisa terlepas dari pengawasan kita berdua. Setelah mendengar keterangan itu, Bao Ji mengerti, dia segera tertawa jengah. Saudara, kau memang cerdik pujinya. San Tiong Lo tertawa, sambil menuding hidangan di meja, dia berkata lagi, Toh aku, mari kita sembari bersantap sembari berbincang. Bao Ji manggut-manggut, maka dua bersaudara itu pun duduk saling berhadapan muka. Pertama-tama San Tiong Lo yang buka suara lebih dulu, katanya, Toh aku, pembicaraan kita semalam belum lagi selesai telah diputuskan oleh Nona itu. Bao Ji manggut-manggut, selanya. San Tiong Lo, sebelum kulanjutkan kisah ceritaku tentang pengalaman di masa lampau, terlebih dulu ingin ku tanyakan satu hal kepadamu, apakah Ji Tiong Lo masih menaruh curiga terhadap asal usul dari Toh akomu ini? San Tiong Lo segera menggeleng. Toh aku, tempo dulu siyaute sendiri pun banyak sekali mengalami penderitaan dan siksaan, andai kata Paman Lu cupeng itu tidak mempertaruhkan jiwaraganya untuk menolongku, sedari dulu aku sudah tewas di tangan musuh kita. Menurut Paman Lu, sebelum ayah ia pernah mengucapkan beberapa patah kata, di antaranya ada sepatah kata yang menyangkut tentang diri Toh aku. Ayah bilang kemungkinan besar kau adalah anaknya. Dari perkataan itu, tanpa terasa Bao Ji teringat kembali kejadian di masa lalu, sambil menggertak gigi menahan gejolak emosi di dalam hatinya, ia berkata, Ji T, bukannya aku berani mengeritik atau mengatangatai ayah, kalau memang ayah berpesan demikian kepada orang lain, ketika ibu dan nenekku menjumpainya, mengapa ia bersikeras menyangkal akan kejadian tersebut? San Tiong Lo segera menghela nafas panjang. Aai, Toh aku, aku pun bertanya begitu kepada Paman Lu, kata Paman Lu, waktu itu dia juga bertanya demikian kepada ayah. Lantas apa kata ayah Tukas Bao Ji dengan gelisah? San Tiong Lo menundukan kepalanya rendah 2, kata Paman Lu, ayah sendiri pun baru memahami tentang persoalan ini setelah bibi yang menusuk tubuhnya tapi bibi menjerit kepada ibunya bahwa dia tidak membunuhnya. Paman Lu berkata lagi, bukan saja ayah memahami kalau Toh aku kemungkinan besar adalah anaknya. Malah ayah sudah tahu siapakah itu Lok Hun Pei tersebut. Pau Ji menjadi tertegun setelah mendengar ucapan itu selanya, kenapa bisa muncul lagi sebuah lemcana Lok Hun Pei tersebut? Suara San Tiong Lo beruban agak emosi dan katanya, kalau dibicarakan sesungguhnya amatlah panjang, tetapi ringkasnya saja. Lok Hun Pei adalah melambangkan tanda. Pengenal dari seseorang di dalam dunia persilatan, barang siapa menerima lencana ini maka seluruh keluarganya akan mati terbunuh oleh pemiliknya lencana tersebut. Ketika ayah telah menyebar surat undangan dan mengundang para sobat untuk mercesmikan gedung barunya pada bulan 8 tanggal 15, ayah pun menerima kiriman sebuah lemcana Lok Hun Pei. Pada lemcana tersebut diterangkan bahwa ayah sekeluarga akan dibantai paca bulan 8 tanggal 15 pada kentongan ketiga tengah malam. Siapakah Lok Hun Pei itu tanpa terasa Baw Ji kembali menukas, San Tiong Lo menghela nafas panjang. A-a-a-ai siapakah orang itu, hingga kini belum ada yang tahu, cuma to aku kita harus mencarinya sampai ketemu, sebab dialah yang telah membunuh keluarga kita berdua. Seakan-akan menyadari akan sesuatu, Baw Ji lantas berseru. J.T., orang berkerundung hitam yang kujumpai bersama ibu dan nenek pada malam itu, mungkinkah merupakan Lok Hun Pei tersebut? Dia telah mengaku bahwa ayah dan Y.A.A., kemungkinan besar memang orang itu tukas San Tiong Lo dengan cepat. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, setelah menerima lencana itu, sesungguhnya ayah telah membuat persiapan, kemudian bentrokan yang terjadi antara nenek To'ako dan Bibian menyebabkan ayah salah menduga bahwa mereka kalah Lok Hun Pei. Y.A.A., aku sekarang memahami sudah. Seru Baw Ji sambil mendepakan kakinya. Tapi belum selesai dia berkata, mendadak San Tiong Lo menggoyangkan tangannya mencegah ia berkata lebih jauh. Menyusul kemudian dari arah tangga Loteng muncul seorang Nona yang cantik, binal tapi berterus terang, setibanya di atas. Loteng, Nona itu memandang sekejap ke arah pintu dan jendela yang terbuka lebar-lebar itu, keinudian serunya lagi. Tidak kusangka kalian berdua adalah seorang yang mengerti tentang seni. Baw Ji tidak memahami arti sesungguhnya dari ucapan itu, dahinya segera berkerut. San Tiong Lo telah beranjak sambil tertawa, sapanya, selamat pagi. Pagi, Nona itu berkerut kening, lalu tersenyum, sekarang sudah jam berapa? Masa masih pagi? San Tiong Lo sengaja melihat cuaca sejenak kemudian berkata, seharusnya sih masih pagi, kan belum? Y.A.A., betul. Kan belum sampai tengah malam sambung si Nona sambil mendengus. San Tiong Lo tertawa. Nona pandai bergurau, silahkan duduk. Nona itu memandang sekejap ke arah San Tiong Lo dan Baw Ji, kemudian menarik sebuah kursi dan duduk. Nona, silahkan bersantap, kata San Tiong Lo sambil menunjuk ke arah sayur dan arak. Nona itu menggeleng. Ini toh bagian dari kalian berdua, aku sudah bersantap. Nona Baw Ji segera menegur dengan kening berkerut, ada urusan apa kau datang kemari? Kenapa jika tidak ada urusan lantas tidak boleh kemari? Aku tidak seperti saudaraku yang pandai berbicara, kami sedang bersantap, bila kau ada urusan silahkan disampaikan, bila tak ada urusan silahkan pulang. Nona itu tidak menjadi marah, sebaliknya malahan balik bertanya. Pulang? Kau suruh aku pulang kemana tentu saja pulang ke tempat tinggal. Nona-nona itu segera tersenyum. Bagus sekali, tetapi apakah kamu tahu kalau leteng impian adalah tempat tinggalku? Baw Ji menjadi terbungkam dan tak mampu berkata apa-apa lagi. San Tiong Lo segera tersenyum, katanya. Nona, harap kau bersedia memaafkan saudaraku itu, ketika berpisah semasa masih kecil dulu, sampai sekarang kita baru bisa bersua lagi, sedikit banyak tentu saja ada pula kata-kata di antara saudara yang hendak diutarakan. Tanda petik. Belum habis dia berkata, Nona itu sudah menukas. Oh, apakah yang dimaksudkan sebagai kata-kata di antara saudara itu tanda seru? Sambil menggigit bibir Baw Ji segera berseru. Yang dimaksudkan dengan kata-kata di antara saudara adalah persoalan di antara kami berdua yang akan dikatakan kepada yang lain tanpa diketahui orang lain. Tanda petik. Nona itu seakan-akan baru merasa mengerti akan maksudnya, sambil tertawa di alantes berkata, Oh, maaf kalau begitu, aku mengira kemarin semalam suntuk ditambah hari ini setengah harian sudah lebih dari cukup buat kalian untuk berbincang-bincang siapa tahu. Tanda petik. Nona, sekarang kau sudah tahu bukan kalau pembicaraan kami belum selesai? Nah silahkan tukas Baw Ji tidak sabar. Siapa tahu Nona itu masih juga menggeleng. Sekali lagi aku harus minta maaf kepadamu, lebih baik kata-kata di antara saudaramu itu disimpan saja sampai malam nanti baru dibicarakan lagi. Sekarang aku masih ada urusan yang lebih penting lagi hendak dibicarakan dengan kalian berdua, sebetulnya urusan ini bisa saja ditunda, cuma sayang aku pun sedang repot dan cuma ada waktu sekarang ini saja. Baw Ji segera mendengus. HMM. Nona, kamu menganggap urusan itu penting, belum tentu kami bersaudara juga berpendapat demikian. Bila perangai Sinona itu sedang baik, pada hakikatnya dia lebih baik daripada seorang Siaw Mito, sekalipun Baw Ji menggunakan kata yang kurang sedap didengar untuk menjawab pertanyaannya, namun gadis itu masih tersenyum saja. Di tengah senyuman itu, pelan-pelan dia beranjak seraya berkata, Apa yang kau ucapkan mungkin saja benar, anggap saja aku banyak urusan, baik, aku akan mohon diri lebih dui, akan kulihat setelah kalian menyelesaikan kata-kata di antara saudara dapatkah dengan selamat meninggalkan bukit pemakan manusia ini. Di tengah pembicaraan tersebut, dia sudah berjalan menuju keluar pintu. Dengan cepat Santionglo menghadang di depan pintu, lalu serunya sambil tertawa. Nona, bersediakah kau untuk duduk sebentar? Nona itu mengeripkan matanya, lalu, Sebenarnya aku mau duduk tapi engkohmu yang beratak kurang baik itu terus-menerus bermaksud mengusir tamu, aku tak akan mempunyai muka setebal itu untuk tetap di sini. Kalau Nona memang sependapat lain, maka tindakanmu itu justru merupakan suatu penampikan atas maksud baikku. Nona itu menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan perasaan yang tidak habis mengerti. Apa maksud perkataanmu itu? Tolong tanya Nona, sejak permulaan sampai akhir aku toh tidak pernah mengucapkan kata-kata yang bermaksud mengusir tamu. Nona itu menggeleng-gelengkan kepalanya, yaa, kau memang tidak berkata apa-apa. San Tiong lo segera tertawa, serunya lagi, itulah dia, kalau cuma lantaran perkataan dari kakakku saja Nona lantas mengambil keputusan untuk pergi dari sini, tolong tanya bagi diriku apakah tindakan tersebut bisa dibilang sopan dan cukup memberi muka. Nona itu segera tersenyum, anggap saja kau pandai berbicara setelah berhenti sebentar, sambil mengerling sekejap ke arah Bauji, katanya lagi. Kau suruh aku tinggal di sini, tentu saja boleh, tapi kau mesti menasehati dulu engkohmu yang beratak berangasan itu agar jangan mengucapkan kata-kata yang menusuk pendengaran. Terima kasih telah menonton!